Kualitas Vietnam kejutkan pelatih Dortmund STY patut waspada Dipanggil Sinteyong ini statistik mentereng Elijah Spasojevic Penyerang timnas Indonesia bocorkan menu latihan Sinteyong FIFA larang konser Raisa dan Blackpink PSC Piala AFF aman Reaksi berkelas pelatih keeper usai disentil suka marah-marah Pelatih timnas Indonesia Sinteyong menanamkan prinsip sepak bola dalam permainan skuad Garuda Maka dari itu ia menekankan soal penguatan fisik para pemain Lebih lanjut, Sinteyong menyinggung soal sepak bola modern Ia mau agar para pemain tidak terpaku dengan posisi bermainnya Tetapi mereka harus siap dalam membantu serangan atau bertahan Sepak bola modern sekarang terbagi dua Maksudnya offense dan defense Tetapi semua harus bermain di berbagai posisi Itu yang harus kalian ingat Perpindahan federasi Jordi Ahmad akhirnya disetujui FIFA setelah Sandiwas lebih dulu disahkan Kepastian ini didapat, usai FIFA mengirimkan surat kepada PSC pada Rabu 30 November 2022 Jordi Ahmad pun kini bisa bernafas legai karena proses naturalisasinya rampung Kini back naturalisasi bisa fokus membela timnas Indonesia di Piala AFF 2022 Saya senang dan lega dengan pemberitahuan ini Kini saya akan fokus membela negara saya Indonesia Kata Jordi Ahmad dikutip dari laman resmi PSC Back naturalisasi timnas Indonesia Jordi Ahmad akhirnya tiba di pemusatan latihan atau TC timnas Indonesia di Bali Kepastian ini didapatkan setelah laman Instagram PSC at PSC mengunggah foto Jordi Ahmad Rabu 30 November Dalam unggahan tersebut pemain asal klub Johor Daru Takzim ini terlihat mendapatkan sambutan dari Sandiwas Sejauh ini ada lima pemain naturalisasi yang dipanggil ke timnas Indonesia Mereka adalah Jordi Ahmad, Sandiwas, Elijah Spassocevic, Mark Locke, dan Elkan Bagot Striker Bali United Elijah Spassocevic pernah merasakan ditolak oleh Sinteyong di tahun 2021 silam Padahal performa striker berjudul Spasso ini sedang on fire Ia memiliki alasan tersendiri di balik keputusannya Sinteyong yang mengidentifikasikan bahwa lebih suka striker yang banyak bergerak Sementara Spasso lebih ke target main yang lebih banyak menunggu di depan gawang Namun kini Elijah Spassocevic dipanggil dalam pemusatan latihan atau TC timnas Indonesia di Bali Ia menggantikan Dimas Dajat yang harus menepi karena jodera yang dideritanya Di Liga 1 musim 2022-2023, pemain yang akrab dibanggil Spasso ini sudah tampil dalam 11 pertandingan Striker berdarah Montenegro itu menyumbangkan 7 gol dan 1 asis Apalagi, Spasso juga menyandang gelar top skor di musim lalu Ia sukses menyarankan gol sebanyak 23 kali di Liga 1 musim 2021-2022 Yang juga mengantarkan Bali United jadi juara Dengan statistik mentereng itu, Spasso punya modal yang bagus Namun ia perlu membuktikan diri lebih dulu di timnas Indonesia karena pelatih Sinteyong punya gaya berbeda Hadirnya Elijah Spassocevic tentunya akan memberikan opsi baru dalam susunan pemain yang akan disusun Sinteyong untuk timnas Indonesia Dengan hadirnya Elijah Spassocevic, maka perkiraan susunan pemain skuad merah putih untuk biala AFF 2022 mendatang bakal mengalami sedikit perubahan Sebagai juru gedor, Spasso akan ditemani dua pemain sayap yang mumpuni Mereka adalah Witan Sulaiman dan juga Sadil Ramdhani Sedangkan untuk duet pemain di lini tengah akan mengandalkan kombinasi Ricky Kambuaya dan Mark Locke sebagai double pivot Sebanyak empat pemain naturalisasi kini ikut menjalani tisi timnas Indonesia yang terlaksana di Bali Hadirnya Elijah Spassocevic sekaligus membuat timnas Indonesia diperkuat oleh pemain naturalisasi hampir di setiap lininya Seperti yang diketahui Sandy Walsh dan juga Jordi Ahmad berposisi sebagai back Mark Locke merupakan seorang gelandang, sedangkan Elijah Spassocevic berperan sebagai striker Tentu saja dengan komposisi pemain tersebut diharapkan timnas Indonesia dapat meraih gelar juara di piala AFF 2022 Penyerang timnas Indonesia Dendy Sulus Tiawan mengatakan latihan tim masih fokus meningkatkan fisik Hal ini dikarenakan tidak ada kompetisi yang berpengaruh pada persiapan tim Oleh sebab itu Sinteyong mau mengembalikan itu semua Salah satunya adalah dengan meningkatkan fisik agar kembali seperti semula Sementara itu Dendy mengaku sangat menikmati pemusatan latihan timnas Indonesia di Bali Pemain asal Bayangkara FC ini mengatakan pemilihan lokasi tisi kali ini sangat tepat Nova Arianto Ikut menyambut Jordi Ahmad dan Sandy Walsh yang bergabung di timnas Indonesia Ia pun memberikan wujungan berkelas untuk dua pemain keturunan ini Nova Arianto pun men-share potret bersama Jordi Ahmad dan Sandy Walsh via akun Instagramnya Bukan hanya berfoto bareng, ia juga menyampaikan nasihat Selamat buat Jordi Ahmad dan Sandy Walsh Keduanya resmi menjadi WNI Berikan yang terbaik untuk bangsa ini dan jangan pernah merasa jadi orang asing di negeri sendiri Tulis Nova Arianto di keterangan postingannya Yunis Nusi memastikan bahwa timnas Indonesia masih bisa bermarkas di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK Hal ini karena FIFA hanya melarang stadion digunakan untuk konser Terbaru Konfederasi Sepak Bola Internasional atau FIFA telah membalas surat ke PSSI terkait penggunaan SUGBK Untuk kegiatan sebelum Piala Dunia U22 2023 Dalam surat terbaru yang diterima PSSI itu, FIFA meminta untuk stadion tetap seril Dari kegiatan lain jelang turnamen yang dijadwalkan berlangsung pada 20 Mei sampai 11 Juni 2023 itu Sekjen PSSI Yunus Nusi memastikan Piala AFF 2022 dapat dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK Senayan, Jakarta Hanya konser saja yang dilarang berlangsung di sana Kepastian itu setelah adanya surat resmi dari FIFA yang melarang adanya dua konser di SUGBK Yang pelaksanaannya berdekatan dengan perhelatan Piala Dunia U22 2023 Digabarkan, konser yang akan diadakan di SUGBK dalam waktu dekat ini adalah Raisa Pada tanggal 25 Februari 2023 dan juga girl band asal Korea Blackpink pada tanggal 11-12 Maret 2023 Pelatih keeper timnas Indonesia Kim Bung Su disebut sering marah-marah saat latihan Gaya melatihnya yang keras jadi perhatian anak didiknya Kim Bung Su kala itu berucap, saya sayang sama kalian Seperti dilihat dari unggahan kanal Youtube PSC Perkataan itu kemudian disahuti oleh Nadeo Argawinata yang menceletuk Kami akan makin sayang kalau coach tidak marah-marah, biar sehat selalu Mendengar omongan tersebut, Kim Bung Su memberikan jawaban berkelas Dia bilang, gayanya yang keras saat melatih demi kebaikan para muridnya Sandiwos resmi berlatih bersama timnas Indonesia Ia memberikan kesan usai berlatih bersama skot Garuda Ia pun memberikan kesan-kesannya selama mencelani latihan bersama para pemain timnas Indonesia Menurutnya, berlatih dengan pemain timnas sungguh menyenangkan Ini adalah perasaan yang sangat hebat Saya sangat senang sejak hari pertama Tambahnya Sadil Ramdhani telah resmi meninggalkan Sabah FC Pemain berusia 23 tahun tersebut sudah membela klub asal Malaysia itu sejak 2020 Dengan perginya Sadil dari Sabah FC Rumor mengenai masa depan eks penggawa persola lamongan tersebut Semakin kencang terdengar Bahkan sudah ada beberapa tim yang dikabarkan tertarik menggunakan jasa Sadil Ramdhani Yakni Persib Bandung, FK Novi Pazar dan juga Persija Jakarta FAM selaku asosiasi sepak bola Malaysia pun telah memanggil 29 pemain yang diproyeksikan Akan berlagak di Piala AFF 2022 nanti Dari 29 pemain yang dipanggil tersebut Tak disangka 8 pemain diantaranya adalah para pemain naturalisasi Para pemain naturalisasi yang dipanggil ini sebagian besar adalah para pemain keturunan Selain itu ada pemain non keturunan yang dinaturalisasi karena menetap di Malaysia Pelatih timnas Malaysia Kim Panggun belak-belakan memberikan tanggapannya mengenai banyak pemain yang menolak bergabung Harimau Malaya Melansir dari berita harian ia pun mengaku Situasi tanpa pemain kunci merupakan pertama kali dalam karir kepelatihannya Ya, dalam karir saya ini adalah pertama kalinya Saya harus positif Saya dapat melihat lebih banyak pemain yang telah kami gali bakatnya Dan saya dapat melihat mereka secara langsung Membantu dan meyakinkan mereka Kata Kim Panggun PSSC kini tengah memproyeksikan naturalisasi untuk timnas U20 Indonesia Maka dari itu menpora Zainuddin Amali Mempunyai permintaan ke PSSC soal naturalisasi timnas U20 Indonesia Yakni berupa pengajuan naturalisasi jangan dilakukan secara menyicil Jangan nyicil-nyicil supaya rapatnya nanti di komisi 3 dan 10 DPR sekalian Sebelumnya dua nama pemain keturunan telah mencelani serangkaian tahapan naturalisasi Mereka adalah Iver Jenner dan juga Justin Hapner Seperti yang diketahui Fahri Hussaini sempat menewai kritik dari warganet Karena diduga menyendir Sinteyong Dengan menggaungkan narasi soal produk lokal Produk lokal, prestasi internasional Top membanggakan, menginspirasi Tulis Fahri Hussaini Unggapan Fahri Hussaini itu sontak membuat banyak warganet gasak Dan membandingkannya dengan Sinteyong menyoal pengalaman dan prestasi Setelah hal ini, Meredha Fahri Hussaini sendiri masih fokus pada karir kepelatihannya Terbaru, ia mengikuti kursus kepelatihan lisensi AFC Pro yang diselenggarikan oleh PSSI Borussia Dortmund Mengelar laga persahabatan melawan timnas Vietnam di Missing Stadium pada Rabu 30 November 2022 Dalam laga ini, timnas Vietnam keluar sebagai pemenang dengan skor 2-1 Pelatih kelahiran tahun 1982 tak menyangka bila timnas Vietnam memiliki kualitas yang sangat bagus Saya cukup kaget karena kualitas pemain Vietnam sangat bagus Kata Aydin Terzik, dilansir dari laman resmi VFF Hal itu patut menjadi perhatian bagi pelatih timnas Indonesia Sinteyong Sinteyong harus lebih bekerja keras lagi bila ingin menyambut kelar juara biala AFF 2022 Pelatih Park Hang Seo mengaku puas melihat timnas Vietnam mampu mengalahkan Borussia Dortmund Seusai pertandingan, Park Hang Seo mengaku bila tim lawan memang tak bisa menurunkan seluruh pemain terbaiknya Aikan tetapi Park Hang Seo tetap puas dengan hasil yang diraih timnya Hal itu menjadi penting bagi timnas Vietnam yang bakal berjuang di piala AFF 2022 Saya pikir kemenangan ini sangat penting dan memberikan banyak kepercayaan diri serta dorongan Oke timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia Ayo kita dukung terus sepak pula tanah air Indonesia Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like dan komen Karena soran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel Salam olahraga Terima kasih telah menonton!